Hai assalamualaikum Selamat sore minta boxing ya guys dan boxing ini dari Pak Hai topon surya nanti surya napa sujana terus benernya ini Hai Mas Fatih ini soalnya sebelumnya itu kemarin Hai Fatih ini Hai pesen reguli saya yang udah setting 4.900an lagi situ beliau nya senang Alhamdulillah tidak cocok sekarang bilang ngirim lagi ini guys punya temennya katanya punya kawan beliaunya Hai minta disettingkan tekanannya sama aku sempat kirim foto kita buka aja yang lagi yang lagi viral saat ini ya guys yang pakai knockdown itu guys yang knockdown langsung aja di bodi ya senyata dulu guys ini punya heamas siapa ya lupa saya beanya orangnya minta output 2000 lebih dikit tapi stabilnya baru ketemu di 1940-an tadi sama 2054 dibawah 2000 di atas 2050 orangnya enggak mau soalnya jadi saya banding dulu guys saya mau lihat ini dulu pakai beberapa minggu ini banyak ya guys cuma belum sempet unboxing saya untuk sementara antrian ini setting regulus dulu ya guys saya ada kesibukan lain soalnya maksimal 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 hanya melayani dua regulasor aja ke-2 setting-nya regulasor untuk bulan ya oh ya ini sama aja apa Hai power play yang pernah salah tunggu sobek tangan guys Oh iya powerplaner Bagus ini guys Bagus Air parabolik Gak tau berapa ya guys Saya kurang tau Ini produknya Ini guys Air parabolik Stupnya Pak Rosso Pak Rosso Palabuan Regulatornya Yang ini regulatornya Terus ke knockdown Tapi saya Tau ya guys Kayaknya Saya pakai Ini saya ngetesnya pakai Knockdown saya sendiri aja Soalnya ini Saya gak tau Katanya sih aman Review-reviewnya itu aman Karena luas penampangnya ini kecil Di dalam situ luas penampangnya kecil Tapi ya Daripada ya guys Saya mending lebih suka Mencegah daripada Mengobati Nanti gak saya pakai gini guys Ngetesnya guys Nanti Saya pasangi knockdown saya sendiri aja Yang ini Yang ini Yang ini Yang ini Yang lantai panjang Ini saya pakai Double knockdown Dini disini ya guys Cocok ya guys Oh cocok guys Cuman agak seret aja guys Agak besar kayaknya ini guys Kalau sama ini Malah pas Tapi kalau nyobanya begini Gak tau nanti ya guys Sama requestnya juga Minta manjangkan ininya Sertanya Keluar angin gak maksimal Mungkin lah ya Menurut saya ini dibuat Keluar anginnya sedikit Gak langsung maksimal itu Biar Halus Biar pelan Biar smooth Yang menghantam Yang dari tapung Masuk kesini tuh Biar smooth guys Kita lihat isinya aja ya guys Kalau Kata orangnya Minta upgrade Ini guys Mas pati Minta upgrade Pistor Tapi gak tau Ini Settingannya ini Tadi Ini apa Sudah Stainis Apa Belum Kalau Seingat saya Pijatnya itu Belum Kita Disetting Ulang Apa Gimana Lupa Kosong Kosong Jadi Ini Belinya Baru Dapat Regul Baru Mano Standard Langsung PNP Kenokdon Harganya Kurang Tahu Saya Mungkin Langsung Facebooknya Dimas Altian Apa Siapa Itu Namanya Yang Buat Saya Kurang Tahu Bagus Simpel Nanti Langsung Tabung Disini Cuma Kalau Saya Pakai Ngetes Bulat Bale Itu Semoga Jaman Saya Ada Nogden Milih Model P70 Begini Saya Pakai Di Unit Satu Kita Lihat Dulu A Guys Ini Tadi Saya Pakai Di Regulator Nya Yang Minta 2000 Ini 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 Guys Sudah Saya Haluskan Sudah Saya Haluskan Dikit Sudah Stabil Cuma Stabilnya Di 1945 Sama 2050 Orang-orang Mintanya 2000 Lebih Tapi Tidak Sampai Lebih Dari 2050 20 Nah Ini Masih Tidak Lama Saya Tinggal Ngejarkan Dulu Sustapai Ya Sustapai Bukan Tepon Yang Putih Sustapai Ya Saya Kalau Ngesun Gini Gak Mesti Kalau Cuma Kurang Dikit Kurang Nekan Dikit Saya Uplos Kalau Saya Sendiri Pakainya Yang Di Stainless Coklat Itu Bantu Saya Taruh Di Bawah Sini Coklat Apa Ya Sistem Kerja Spring Namanya Kan Dispring Spring Itu Pier Itu Kalau Menurut Saya Saya Orang Awang Bidang Teknik Bukan Carjara Teknik Juga Spring Itu Ada Tekanan Kerjanya Sama Kayak Misumi Misumi Itu Ada Tekanan Kerjanya Jadi Table Misumi Ada Morai Dari WL WT WM WH WP Itu Dia Ada Posisi Standby Posisi Kerja Ambil Gampangnya Sok Motor Sok Motor Itu Kan Dia Waktu Dimasukkan Kedalam Pipa Itu Enggak Mungkin Dia Posisi Free Posisi Posisi Tertekan Tertekan Sesuai Tekanan Kerja Ada Prosedul Nya Kayak Misumi Maksimal Ditekan Berapa Di posisi Standby Di Dalam Ruang Valve Itu Ada Maksimal Berapa Cuma Kalau Saya Untuk Valve Itu Saya Tekan Maksimal Meskipun Saya Pakai WL WT WM Saya Enggak Pernah Pakai Keras WM Kalau WM Saya Pakai Tekanan Terus Dikit Tekanan Kerja Enggak Menurut Dari Tekanan Kerja Jadi Jangan Perval Itu Sampai Tekang Kedalam Sampai Melipat Lipat Itu Jangan Itu Nanti Mengurangi Performa Dan Tentunya Enggak Awet Juga Sama Spring Tapi Kalau Akurasinya Bagus Ya Gak Bapak Lihat Dalamnya Dulu Dalamnya Kayaknya Lulus Enggak Guys Ini Ada Sedikit Kelihatan Saya Nyalakan Dulu Flash Nah Ini Kalau Gini Sepintas Itu Mulus Ya Guys Memantulkan Cahaya Semua Permukaan Sudut Kecil Di Tengah Itu Tapi Itu Ada Gelombang Ya Guys Ada Gelombang Gelombang Dikit Nah Itu Yang Harus Dihaluskan Harus Tanya Kalau Bisa Pakai Alat Nah Itu Yang Presisi Sama Ini Presisi Sama Ruangan Ini Nanti Kan Piston Itu Berjalan Ini Berjalan Waju Muncul Disitu Permukaan Ini Harus Simetri Sama Ini Ketemunya Harus Begini Contoh Ini Piston Ini Inlet Ketemunya Harus Lama Gini Kalau Lama Gini Sustabek Halus Gak Luka Gak Lecet Permukanya Juga Halus Gak Luka Gak Lecet Pasti Rapet Guys Tapi Saya Coba Itu Paling Rapet Toleransi 5 PSI Naik Turun Naik Turun 5 PSI Sudah Bagus Kalau Mau Rapet Lagi Pakai Teplon Yang Putih Poli Asetal Apa-apa Namanya Itu Lebih Rapet Lagi Cuma Untuk Jangka Panjang Kurang Kecuali Di Rumah Ada Sekubah Ada Alat Lengkap Seneng Dambun Keluar Air O-ring Itu Enggak Awet Kalau Berendam Air Kecuali Air Cuma Lewat Terus Masuk Ke Chamber Terus Terbuang Kelaras Kita Bersihkan Awet Tapi Kalau O-ring Itu Merendam Ini Enggak Awet Juga Siapa Lagi Yang Standar Bawaan Regul Silikon Apa-apa Itu Makanya Saya Pakai NBS 90 Ini Keras Keras Kalau Sampai Kerendam Air Lama Sama Aja Kita Coba Dulu Aja Ketemunya Berapai Untuk Coba Kita Semoga Aja Bismillah Ringan Bisa Hasil Saya Tidak Mau Langsung Pake Tabung Tapi Ya Guys Tidak Saya Sorry Tidak Tidak lebih cepat pedal enggak guys cepat enggaknya itu tergantung pertemuan antar permukaan ya cepat ya stabil intinya itu aja guys kalau mau bagus di akurasinya ya ya ini ya guys kayaknya yang suam nih guys open ya guys kurang apa terlalu tinggi 2000 lebih kayak ngeri-ngeri ya saya mau mempunyai lebih dari 2500 gak berani soalnya kita coba otak atik dulu aja guys susunannya kita berubah dulu aja guys siapa tau mau ketemu dia tapi kelanjutannya nanti ya guys di 42-nya aja soalnya itu belum saya haluskan nilainya guys jarang soalnya langsung ketemu toleransi rendah kalau lubang nilainya itu masih tapi ya pernah juga ada cuma jarang simpel ya guys pendek begini ini ada hanginya ya guys masih keras dia menyimpan cuma tadi tekanannya ada 2000 guys saya mau keluar ya guys mau gak keluar ya guys berarti gak jalannya tadi guys gak nyimpan berarti ke nobel tadi jangan lupa berarti ke nobel Aneh ya guys, angin gak nyimpan disini guys Langsung drop Jadi 1760 langsung turun Anginnya masuk kesini guys Kayaknya kuburnya guys Yang bermasalah Kita cek dulu aja ya guys Iya, kuburnya bisa Nanti saya buang di regulator skuba Apa, di kran skubanya Mano ini kok drop Terbuang Boleh ya guys Saya merokok guys Apa mungkin bocor ya guys Kayaknya sih Iya guys Ntar kuburnya Coba tekan ya guys Bismillah Mau guys, keras guys Pasti kosong kok ini guys Kayaknya ini aja ya guys Selesai ini Ini pertama dan terakhir aja guys Jetting Kayak gini lagi guys Saya Saya itu takut guys Kalau extreme-kuburnya Kalau extreme-extreme tuh sebenarnya takut guys Makanya kalau teman-teman yang ngirim regul kesini tuh Saya tanya dulu regulnya Jetting Adratnya aman semua gak Ubernya aman Manonya aman gak Kalau masih baru Belum pernah diapapakan lah Masih standart Oke Monggo Sedangkan disini Tapi Yang saya gak mau Semua jet aman Tapi Ininya udah dioprek Inletnya udah bukan Apa ya Udah gak standartnya lagi Udah dihaluskan begini Tapi bukan saya yang menghaluskan Ya Tetap bisa Nanti saya usahakan Tapi cuma Kadang itu ada yang Orang-orang kadang Udah kebabasan Udah sangat tibis Udah hampir habis Lalu dikirim kesini ya Gak bisa Laman Kasian yang lain Sementara ini Maksimal saya Cuma Kadang kalau Untuk output Tinggi ya guys 1900 2000 2000 lah Yang susah itu Bagi 2000 Gak mau lebih dari 2100 Gak mau dari 2050 Harus dikepaskan Segini-segini Itu Itu yang susah guys Ngepaskannya Asal naikkan Naikkan Menurunkan Itu gampang guys Tapi kalau Ngepaskan di Kesetabilannya Di spring Ini loh guys Jadi buka Tutupnya Stabil Toleransinya Rendah Mulai dari Angin Input Katakanlah 2500 Sampai Angin Turun ke 1800 Sama Kayak Output Itu Tetap Stabil Outputnya Tetap Mau Stabil Menisi Itu Susah guys Perlu Bolak Balik Bolak Balik Hujur Segisi Gendol Segisi Nusun Ulang Nusun Ulang Spring Sampai Ketemu Susunan Yang Pas Untuk Tekanan Itu Guys Susah Jelaskannya Pipet Saya Gak Tuk Pandai Menjelaskan Soalnya Tapi Sedikit Mungkin Kalian Paham Apa Yang Saya Maksudkan Jadi Posisi Ini Dalam Ini Tadi Dia Posisi Tempe Tertekan Nah Itu Dia Mampu Menahan Menahan Sampai Di Output Katakanlah 1800 Nah Begitu Mencapai 1800 Nah Itu Dia Harus Berhenti Guys Dispring Harus Menahan Piston Supaya Piston Nya Itu Gak Terus Menekan Gak Terus Menekan Inlet Jadi Kalau Sudah 1800 Rapet Sudah Gak Kok Terus Mendorong Terus Karena Dispring Kalah Sama Tekanan Output Dia Mengikuti Piston Turun Terus Menekan Inlet Jadinya Meskipun Sestapek Nanti Bakalan Berubah Tekanan Juga Berubah Bentuk Ya Cuma Kalau Setelah Berubah Bentuknya Agak Banyak Sedikit Dan Berubah Bentuknya Tetap Stabil Tidak Miring Miring Kayak Teplon Biasa Teplon Hitam Teplon Coklat Apa Itu Warna Putih Itu Kalau Mau Cepat Ketemu Setingannya Rapet Yang Mending Yang Paling Awet Pake Putih Poliacetal Apa Namanya Itu Poliacetal Apacetal Itu Udah Bagus Rapet Ya Lumayan Awet Juga Cuma Saya Karena Saya Itu Males Pas Pengen Oper Ya Oper Pas Males Ya Males Males Berburu Males Oper Oper Senapan Ya Saya Mending Sustap Aja Guys Keras Ya Keras 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 Oke Sekian Itu Dulu Aja Ya Guys Kita Sambung Nanti Paling Menyelesaikan Yang Ini Dulu Guys Pesenannya Orang Riau Atau Kampar Riau Marah Itu Dulu Baru Ini Habis Itu Baru Being Tambah Dulu Zus Nanti Y Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.